Terima kasih. Saya ditunjuk selaku pelaksana untuk pelaksanaan kongres itu. Sehingga dalam hal ini saya minta seluruh anggota untuk bisa mengikuti acara kongres ini dari sangkar-sangkar yang lain. Tujuan utama adalah meneruskan kepengurusan yang sudah ada. Untuk diperbaiki, diperbarui, sehingga acara kongres ini merupakan acara rutin lima tahun yang sekali. Jadi belum ada perubahan, Pak, yang sama pengurus? Pengurus belum ada perubahan dan ini nanti akan kita tetapkan bersama. Perubahan sendiri, terbentuk di beberapa manusia. Dia hampir seluruh adanya, maksudnya, yang benar-benar hampir ada. Cuma ini adalah perkembangannya, disesuaikan dengan perkembangan. Perubahan itu kan ada sekumpulan teman-teman yang mengalami spiritual. Jadi, beda dengan agama. Kalau agama itu, semakin dalam, semakin dalam, biasanya semakin menjauh. Semakin perbedaan yang nampak. Tapi kalau spiritual, semakin dalam, semakin sama. Jadi, di sini tidak membeda-beda. Justru kita ini mencari kesamaan dari semua agama. Jadi, saya mengalami kepada agama kita yang sebenarnya, spiritualnya. Bukan syariahnya saja. Bukan begitu. Sehingga, saya tertarik di dalam perwakil ini. Dia kepa-umurnya. Bukan begitu. Ada pesan gue untuk emilir-emilirasi? Gue, emilir-emilirasi untuk emilirasi untuk memakai semangat seperti awal persatuan dan persatuan. Sehingga, untuk menuju berjurus generasi ini, nanti benar-benar dilandrasi dengan mental yang kuat. Jadi, sasaran tembaknya ini, nanti tetap gelcun generasi. Itu. Mungkin ada tanda tambahan dari ketua umum seperti apa nih? Yang diharapkan setelah adanya Kongres Perwakil ini seperti apa? Iya, Mas. Jadi, ini memang mekanisme organisasi. Ya, yang sebesarnya tidak berkongres. Kita mengkongreskan ini atau kongres berlindung. Berubah mengurus ya. Dan yang terpenting saat ini, kita ingin menunjukkan eksistensialisme dan penuatin. Kita bisa tadi dilihat ya. Teman-teman saya. Kita ada sektor, kita sektor. Dan tadi Bapak menyaksikan ya. Doa bersama. Kita punya tiga tujuan pokok teosofi yang untuk menjadi perjuangan penuatin di dunia. Kalau di dunia itu namanya teosofi. Jadi, ini organisasi internasional. Yang saat berdiri di Indonesia, itu jadi inspirator dari pemerintah kandang. Jadi, kita tahu bahwa ada tokoh-tokoh internasional, nasional ya. Ada Jengatini, kemudian Cukem. Jadi, Piaja Dewantoro, ya. Waktu Toman Kujungo, Wajin. Jujurupi Toto, Jujurupi Salim, dan sebagainya. Itu adalah perang-perang teosofi. Jadi, kita punya kewajiban untuk meneruskan kematin. Tadi sebut kesan tadi juga. penyeimbang dari yang tadi saya saksikan dari lintas agama itu baru-baru saya baru melihat hari sore hari ini kita berdoa dengan berbagai macam agama jadi ini sebagai itu dikatakan sebagai penyeimbang sebetulnya tuh teosofi ini itu masalah kesatuan-persatuan yang tadi pada saya katakan kami dari Kemenkung akan membantu kendala-kendala yang ada di Kongres Teosofi ini di tengah tahun politik ini bagaimana menyatukan beberapa perbedaan persepsi tanp politik biar ada keberagaman dan ada rasa persatu di antara mereka seperti apa yang diharapkan ya kalau masalah politik itu memang itu kan siapannya ya sebetulnya jadera situ situasi politik tidak tidak bisa apa jadi itu tidak bisa konsisten jadi itu ada apa namanya beberapa kendala yang sebetulnya ini tidak tidak bisa diwajibkan dalam agama jadi politik tidak bisa dianggarkan agama 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 sendiri politik politik itu dinamis jadi ya kita mengharapkan kepada masyarakat apalagi masyarakat teosofi di sini tetap solid untuk bersatu untuk apa namanya menjaga persatuan dan kesatuan NKM selaku perwakilan selaku perwakilan diri Kemenkungan Indonesia ada satu lagi yang perlu dikenalkan kepada masyarakat adalah tiga tujuan persamaan persamaan diantara religi dan sahabat agama dan ilmu ketahuan dan yang ketiga ini yang penting juga adalah mencari hal-hal yang belum terjelaskan diantara manusia dan alam di kesampuan dan ketika itu di tiga tujuan dan seketawa di dunia tidak orang-orang yang tidak ada di sana saya ingin menonton seketika Satwa saya ingin menonton seketika COVID-19